Saya membentuk atau membangun pemain-pemain tersebut agar nanti apa? Agar nanti moralnya kan kalau tim nasional ada di tim nasional senior. Jujur selama 4 tahun saya bersama Kutsin, di situ nggak ada ya, nggak ada sama sekali namanya pemain titipan. Di situ, sek tim. Ya seperti orang bertanya kan. Apakah bener nih Kutsin bilang tanggal 2? Bagi grup aja kita lawan yang Jepang nih. Teman kemarin, kali ini kita akan mewawancarai pelatih tim nas U16 Indonesia yang juga asisten pelatih tim nas Indonesia, Coach Nova Arianto. Selamat siang Coach Nova. Selamat siang. Apa kabar Coach? Kabar baik. Langsung aja nih Coach. Pertama-tama kan baru aja ditunjuk jadi pelatih tim nas U16 Coach. Bisa diceritakan nggak Coach? Awal ceritanya Coach. Katanya dari Qatar gitu Coach. Gimana Coach? Memang ini awalnya dari saat kita lagi mengikuti Pial Asia ya. Pial Asia di Qatar dan kebetulan di sana ada Bapak Ketua Umum Pak Erick, ada anggota EXCO dan sebagai manajer ada Pak Hendri dan Pak Sumarji. Dan melihat situasi tim nas U16 yang belum ada pelatih waktu itu. Kebetulan Pus Gima sekarang difokus dengan membantu Pus Indra di tim nas U20. Dan di situ saya ditanya kesiapan mengenai seandainya ditunjuk di patih tim nas U16. Dan saya sampaikan juga, saya siap tetapi memang harus ada izin dari patih kepala saya di situ, ada Kucin Tayong dan harapannya setelah dari Kucin baru disampaikan setuju atau enggak kalau saya pikir di tim nas U16. Dan akhirnya memang terjadi komunikasi antara Pak Erick dan Kucin. Dan akhirnya Kucin sampaikan ke saya kalau dari federasi, dari PSSI meminta saya untuk melatih di tim nas U16. Dan Kucin bilang oke. Dan setelah itu ya kalau Kucin oke, saya pikir saya enggak ada masalah. Sempat diskusi enggak dengan Kucin dan apa yang dikatakan Kucin saat itu? Sebelum setelah ada pemerintah dari Kucin mengenai saya akan ke tim nas U16, memang kita coba melakukan komunikasi dengan Kucin karena mungkin memang ada beberapa jadwal yang bentrok nih. Bentrok dari persiapan tim nas U16 untuk menuju AFF di bulan Juni dan kualifikasi PL Asia di bulan Oktober. Jadi ada beberapa jadwal yang bentrok dan roadmap yang saya buat untuk tim nas U16 saya lakukan komunikasi dengan Kucin dan ada beberapa yang memang direvisi agar apa, agar jadwalnya enggak bentrok. Tapi memang beruntungnya di sini roadmap yang saya buat hampir rata-rata tidak bentrok dengan jadwal tim nas U23. Dan hanya di bulan Juni kalau enggak salah ada FIFA MHD yang itu menjadi sedikit bentrok karena fokus saya sudah harus ke tim nas U17 yang akan tampil di AFF. Lalu Coach, ada enggak nih Coach, metode kepelatihan yang akan Coach tiru nih dari Coach Sin ke entaran Coach di tim nas U16? Ya metode pasti karena saya bersama dengan Kucin cukup lama ya, sekitar tiga tahun setengah atau empat tahun. Tapi memang banyak hal-hal yang apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan di tim nasional saat ini yang harus saya perbaikin di tim nas U16. Dan kenapa saya selalu bicara dengan Coach Sin? Karena ya situasinya akan Coach Sin yang lebih tahu apa sih sebenarnya kekurangan tim nasional Indonesia yang harus kita perbaikin. Dan itu saya akan bawa di tim nas U16 termasuk metode yang kos kaki yang berbeda untuk melihat kekuatan kaki mana si pemain tersebut agar saya bisa lebih, oh kakinya ini kaki kanan nih atau kaki kiri itu metode saya siapin dan masalah kedisiplinan yang Kucin selalu sampaikan adalah kurangnya pemain Indonesia adalah masalah disiplin dan itu ya itu menjadi apa ya, menjadi prioritas saya sih, prioritas saya dalam membentuk tim nas U16 ini agar pemain-pemain muda ini menjadi pemain-pemain tim nasional yang di masa yang akan datang yang mempunyai selain skill, selain fisik atau mental tapi mempunyai attitude dan disiplin yang baik. Coach, bagaimana Coach melihat potensi, ini kan udah dua kali pemain ya, potensi pemain tim nas U16, Coach melihatnya bagaimana Coach? Kalau potensi jujur kalau dari gelombang satu saya belum bisa melihat ya, karena memang tim nas U16 adalah generasi-generasi baru. Kalau generasi baru kan, saya pernah bicara ini juga, kalau tim nas senior mungkin bank datanya ada, bank datanya dari tim nas U23 atau yang tampil di Liga 1. Kalau tim nas U23 kan datanya bisa dapat dari mana? Dari tim nas U20, dari EPA juga bisa. Kalau tim nasnya, misalnya tim nas U20 ya, bank datanya dari mana? Dari tim nas U17 yang bersama U25 di Piala Dunia. Kalau memang kalau saya di U16, otomatis ini adalah generasi baru dan saya memang harus melihat potensi-potensi lain yang yang mungkin belum saya terlihat sampai sekarang, karena memang kendalanya di waktu ya, di waktu yang saya harus mempersiapkan tim, tetapi waktunya ya nggak punya waktu yang panjang untuk saya melakukan seleksi di daerah-daerah. Sehingga saat ini kita pertama ini ya rata-rata pemain yang hadir adalah, pertama ya dari top score, dari Piala Suratin, tim-tim EPA yang nggak lolos di 8 besar, termasuk dari rekomendasi-rekomendasi pelatih yang ada di daerah-daerah. Dari SSB ada, dari akademi ada, dari klub-klub juga ada dan itu-itu menjadi saat ini pemain yang datang di sini adalah referensi-referensi dari pelatih dan saya belum bisa melihat langsung di daerah-daerah pemain yang potensil atau nggak. Tapi saya bersyukur dan terima kasih semua pelatih bisa memberikan rekomendasinya dan harapannya saya bisa mendapatkan pemain terbaik di tahap satu ini. Tapi kemungkinan nggak coach untuk turun melihat potensi-potensi itu, kalau ada waktunya ya? Turun, kita udah pertimbangkan dan kita udah coba lakukan komunikasi dengan PSSI dan Coach Indra. Jadi harapannya saya bisa langsung terjun ke ASPROF agar bisa melihat potensi-potensi di luar tim EPA, di luar tim Suratin ataupun di luar tim-tim yang bermain di top score sehingga saya bisa melihat lebih banyak potensi di Indonesia. Kalau kriterianya nih coach apa, coach yang ingin coach cari untuk membentuk tim? Kriteria jujur, pertama sih postur ya, postur ya. Karena jujur saya ingin tampil di levelnya di Asia. Kalau saya ingin tampil di level Asia, kalau dengan postur-postur, maaf, dengan postur tinggi pindahannya nggak ideal, itu akan menjadi kesulitan buat saya dan harapannya sih, walaupun nggak semuanya tetapi minimal di posisi penjaga gawang, posisi di pemain belakang dan pemain depan, rata-rata kalau bisa di atas 1.75. Itu kenapa tuh Pak? Ya karena kita tampilnya di level Asia kan karena saya mendapatkan pengalaman kemarin saat kita Piala Asia di Qatar kemarin, di saat kita menghadapi tim Australia yang ada yang tingginya 2 meter dan itu kita cukup kesulitan dengan melawan tim-tim yang mempunyai postur yang cukup baik. Walaupun sepak bola bukan hanya postur ya, tetapi dalam pengambilan keputusan pemain, tetapi postur menjadi salah satu bagian penting dalam kita membentuk tim agar kita bisa bersaing di level Asia. Backbone-nya mungkin udah harus. Ya, ya. Lalu Coach, ini kan turun ke bawah udah grassroot, cari pemain lokal. Kalau keturunan nih Coach, udah ada data kah atau sudah berkomunikasinya? Kalau pemain keturunan selagi saya masih mencari data-datanya dan saya tidak tertutup kemungkinan akan memanggil mereka. Tetapi memang, dan saya pernah bicara adalah menjadi pemain tim nasional itu mempunyai hak dan kewajiban. Kalau haknya ya semua pemain yang punya paspor Indonesia, punya kebangsaan Indonesia ya haknya adalah apa? Haknya membela tim nasional. Dan kewajibannya apa? Di saat saya ingin memanggil mereka, mereka ya wajib datang. Karena itu hak dan kewajiban sebagai pembela tim nasional. Dan saat ini kami masih mendata ya, mendata beberapa pemain yang berusia kelahiran 2008 dan sekarang masih ada di luar, foto sekolah di luar atau mungkin ikut keluarganya di luar. Tetapi saya lagi, harus pemain-pemain yang punya paspor Indonesia yang kita akan lihat potensinya. Sebabnya ya semua tidak tertutup untuk mereka. Lalu Coach, ini nanti kan datang ke Piala AFF dengan status juara bertahan ya Coach. Itu beban sendiri ya? Kalau beban saya jujur tidak terlalu memikirkan itu ya. Karena kalau jangka panjang saya kan sebagai pelatih untuk tim nasional belas adalah saya membentuk atau membangun pemain-pemain tersebut agar nanti apa? Agar nanti moralnya kan kalau tim nasional ada di tim nas senior. Jadi bagaimana saya membentuk tim nas U16 ini agar selain skill, fisik, mental, tapi ya itu yang tadi saya bicara adalah masalah attitude dan disiplin mereka. Sehingga nanti saat mereka naik ke level selanjutnya di level tim nas U20, masuk ke level tim nas U23 ataupun senior, mereka udah mempunyai apa ya? Basic yang kuat di hal masalah skill, masalah teknik, masalah fisik dan mental. Sehingga pola latih-latih selanjutnya nggak akan kesulitan. Walaupun memang kalau secara dari presidenya target apa memang belum diberikan. Tapi saya bilang kalau saya punya target pribadi adalah tim ini harus bisa lolos ke PLA Asia. Dan saya bilang bukan menyampingkan AFF, tetapi AFF menjadi sebenarnya bagian persiapan kami menuju ke kualifikasi PLA Asia di bulan Oktober. Jadi bukan menyampingkan, tapi AFF hanya sebagai general preparation kami untuk menuju ke kualifikasi PLA Asia. Tapi dari tadi Coach juga menyinggung soal kedisiplinan. Ada hal yang saya lihat, saya baca, Coach mengumpulkan HP pemain itu jam setengah sepuluh mamut. Itu apa Coach alasannya Coach? Ya pertama memang kalau di usia U16, usia yang secara psikologis secara mental memang masih labil saya bilang. Labil kenapa? Karena ya masih sering apa ya, bukan di U16 saja sebenarnya di masalah media sosial, masalah itu mengatur. Karena saya lihat di U16 ini mereka belum bisa mengatur kapan harus tidur, kapan harus makan, kapan harus istirahat. Itu yang menjadi concern saya sehingga kenapa saya kemburkan handphone di jam setengah sepuluh agar setelah setengah sepuluh kan mereka tidak bisa main media sosial atau handphonenya. Sehingga mau gak mau apa harus apa? Karena mereka harus tidur kan. Agar apa, agar di hari esoknya dia bisa kondisinya lebih fit lagi dan lebih baik lagi. Tapi so far anak-anak ini, menurut-nurutnya Coach? Oh semuanya oke lah, oke. Dari kelompok satu sampai kelompok dua, kita seru setengah sepuluh jam sepuluh, jam sepuluh udah masukin handphone. Halo Coach, tekanan jadi pelatih dan asisten pelatih itu berbeda nih Coach. Sudah siap gak nih Coach menerima tekanan, apalagi netizen-netizen Indonesia ini keras nih Coach, kalau soal tim next. Ya setelah saya ditanyakan kesiapan, kalau saya bilang siap berarti saya harus menanggung siap segalanya ya, segala resiko yang kita ambil ya dengan tanggung jawab. Pastinya di saat saya menjadi asisten dan menjadi pelatih kepala pasti akan berbeda, karena tanggung jawabnya pun pasti akan berbeda. Karena kalau saya udah mengambil sebagai pelatih kepala kan, saya harus memanage semuanya, memanage dari coaching staff, memanage dari staff official, memanage pemain, memanage jadwal, memanage semuanya lah. Tapi kalau saya bagi asisten kan, saya hanya menjalani tugas apa yang diberikan oleh pelatih kepala. itu yang membedakan. Dan saya sangat-sangat siap dan harapannya saya bisa menerima tanggung jawab ini dengan baik dan saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Lalu Coach, kita akan masuk ke mengenai sosok Coach Shin. Ya. Kalau di mata Coach Nova, Coach Shin ini seperti apa? pelatih seperti apa? Dan sosok seperti apa? Saya dua kata aja sih kalau menurut saya dari Coach Shin yang saya lihat adalah tegas dan punya karisma. Jadi tegas dalam arti, tegas dalam segala hal ya, masalah di luar lapangan, apa yang harus dilakukan oleh pemain, dalam kedisiplin pemain itu yang membuat, yang saya banyak belajar dari Coach Shin ya, semenjak dia datang di sini tahun 2020 ya, itu yang menjadi, apa sih yang membedakan dia dengan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ya, masalah kedisiplinan yang menurut saya, itu yang harus dilakukan karena, kalau di Indonesia orang-orangnya mungkin rata-ratanya ya, rata-ratanya mempunyai kedisiplinan yang kurang. Itu yang dihadapi Coach Shin di saat pertama kali datang ya, ini kok pemain Indonesia kok seperti ini sih, sebenarnya apa yang dia diajarkan saat dia di usia mudanya gitu loh. Tapi ya mungkin itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah oleh Coach Shin, jadi sampai di empat tahun ini akhirnya Coach Shin bisa, kalau saya melihat kan, kalau dari disiplin pemain lebih baik ya, walaupun nggak sempurna, tapi saya lihat progresnya ada, dan Coach Shin saya lihat saat ini lebih tenang, lebih tenang dalam arti, oh apa yang udah dibuat selama tiga tahun ini untuk merubah mindset pemain Indonesia masalah kedisiplinan ini, sedikitnya sedikit udah mulai berubah, dan saya lihat Coach Shin lebih enjoy dengan situasi yang ada saat ini. Yang kedua kalau kalau saya mati kan secara, kalau kita melihat Coach Shin kan, kalau pertama, wih pelatih ini beda nih, kita bisa, kalau kalau saya sih sebenarnya saya melihat aja, oh ini beda nih, tapi setelah saya masuk ke dalam juga, Coach Shin orang yang sangat teliti dalam segala hal, bukan hanya, sekali lagi bukan hanya masalah taktikal atau apapun, tapi bagaimana dia ingin pemain-pemainnya, staff official semuanya bisa, oh yang bener itu seperti apa sih sebenarnya, kita dalam menyiapkan tim, dalam apapun, Coach Shin selalu bicara, ya kita harus disiplin, masalah disiplin dari pertama, yang kedua ya, masalah taktikal, teknikal, di luar masalah, etika, etitude di luar lapangan, Coach Shin ternyata sangat detail dalam hal-hal itu, jadi sehingga, membuat, itu akan merubah mindset-mindset pemain Indonesia, kedepannya bisa, lebih kuat dan lebih baik lagi sih. Dan menurut Coach, udah berubah nih Coach, walaupun belum sempurna Coach. Belum sempurna pasti, tapi saya lihat, perbedaan sangat-sangat beda, sangat pertama kali Coach Shin datang dan, terakhir kita di Piala Asia, itu sangat-sangat berbeda sekali lah. Dan saya lihat, Coach Shin cukup, ya itu saya bilang, Coach Shin cukup tenang, sekarang cukup tenang dengan situasi, apa yang dia udah bentuk itu di 3 tahun awal, dan saat ini mungkin lebih tenang, dan semoga, kedepannya dengan situasi mindset pemain Indonesia yang sudah berubah, kita bisa berkesai dengan Coach Shin. Lalu kan Coach Shin dulu juga sempet marah-marah tuh kalau passing, kemarin Coach juga nih, apa biar Coach Shin ntar nggak marah-marah gitu? Ya bukan sih, memang tadi di awal saya bicara masalah, apa sih yang menjadi kendala kita di Timnas Indonesia, atau Timnas Senior sekali lagi, karena sekali lagi muaranya Timnas Senior ada di Timnas Senior, dan biasanya beruntungnya saya berada di dalam anggota Coach Shin, coaching staff dari Coach Shin di Timnas Senior dan U23, dan selama ini saya selalu melihat, apa sih yang selalu yang putusin tekankan masalah passing, masalah mental, itu menjadi hal yang penting, dan masalah passing memang setelah saya lihat di gelombang satu, dan setelah apa yang harus saya perbaikin selama di Timnas Senior, ya masalah passing menjadi masalah salah satu yang saya lihat, memang itu menjadi kekurangan pemain-pemain di Indonesia. jadi sekali lagi saya bukan menyalahkan di SSB-nya atau bagaimana, tetapi saya lihat, cara mereka melakukan passing itu masih banyak yang salah, dan itu yang harus PR saya-PR saya untuk diperbaikin, agar apa nanti saat mereka lagi masuk di U23 atau senior, kita tidak melakukan masalah dengan masalah passing. Lalu Coach, ini kan coaching juga banyak yang nggak suka nih Coach. Iya. Kalau Coach melihat haters-haters, coaching ini gimana nih Coach? Kalau Coach ini pernah nggak ngobrol tentang, ini kayaknya ada yang nggak suka masalah gitu pernah nggak? Kalau Coach ini nggak terlalu peduli dengan situasi itu ya, dan saya lihat, Coach ini pastinya pasti mendengar, pasti mendengar dari JJ, mendengar dari Coach Su, yang kebetulan udah lama di Indonesia, dan melihat situasinya di media sosial itu seperti akal. Dan saya melihat, Coach ini nggak terlalu memikirkan itu, karena ya itu kalau saya berpikir sih, itu hal normal, hal normal dalam sebuah kehidupan, ada orang yang nggak suka, ada yang suka, itu saya lihat, ya normal lah, jadi haters menjadi pro, ada yang kontra, itu saya lihat nggak ada masalah, tapi saya yakin semua tujuannya adalah untuk ke Indonesia Indonesia bisa berprestasi, walaupun mungkin caranya yang berbeda-beda, oh dengan cara, maunya saya mau ini nih, maunya seperti ini nih, maunya seperti ini, itu menurut saya normal, dan Coach ini nggak terlalu memikirkan itu, karena saya lihat, Coach ini lebih baik fokus dengan timnya. Jadi Coach nggak melihat ada misi lain ya Coach, yang dibuat haters untuk coaching itu? Oh nggak ada sih, kalau saya dan kami selalu berpikir yang positif, kalau kita berpikir positif kan, ya itu namanya hidup, pasti ada yang orang suka dan nggak suka, dan untuk mengatasi itu ya, lebih baik kita fokus dengan kerja, agar orang yang nggak suka, bisa suka dengan kita, dan untuk menunjukkan, bisa-bisa juga, orang yang nggak suka atau hatersnya, itu bisa menjadi alat kontrol kami, dalam melihat, oh ada orang yang suka, karena mungkin, cara mainnya nih, itu bisa menjadi masukan-masukan buat kami, sehingga, kami bisa menyiapkan tim, bisa lebih baik lagi. Halo Coach, kita masuk ke PAS nih Coach, salah satu partai, hidup mati Indonesia waktu lawan Jepang Coach, dan disitu, kita kan harus menang, supaya lolos ya, dan kalau pun serius, itu apa Coach, suasana diruang ganti, ada kata-kata motivasinya, dari Coach Shin, atau Coach sendiri, ke para pemain Coach, di saat laga itu Coach? kalau Coach Shin sih, sampaikannya ya, Coach Shin berharap di setiap pertandingan, adalah menjadi pertandingan-pertandingan, yang tidak kita sesali ya, maksudnya di sini adalah, jangan sampai pertandingan di saat kita main, kita nggak mau kerja keras, kita nggak mau, fight dengan mereka, sehingga di saat pertandingan selesai, oh ya ya, taunya kita harusnya, kita tadi itu lari, agar nggak cetak gol, atau lari biar nggak kemasukan nih, oh, harusnya kita berani ini main, dan itu yang diharapkan Coach Shin kepada pemain, waktu di saat kita, sebelum pertandingan ya, sebelum pertandingan, mereka Coach Shin cuma sampaikan, jangan sampai menjadi pertandingan yang, kita sesali, karena, Coach Shin di saat awal datang di Indonesia juga, mereka melihat pemain Indonesia adalah, sering mencari alasan, mencari alasan adalah, sebelum contoh kita, contoh lah kita lawan tim yang dulu, agak jarang kita temui, misalnya Iraq misalnya, oh, lawan Iraq pasti kalah nih, oh, paling nanti karena lawannya lebih kuat Coach, oh, karena visionnya lebih kuat Coach, itu, itu yang dirubah mindsetnya, agar pemain nggak, membuat alasan dulu sebelum main, jadi, oh, lu lawan Iraq, lawan Australia, lawan Jepang, ya, kita bisa, dan kita harus yakin, dengan kemampuan agar, agar pertandingannya bisa berjalan baik, dan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan bersyukurnya sama Pial Asia, jujur kalau saya sebagai mantan pemain, kembangannya, kembangannya pasti, sangat luar biasa ya, dan, situasinya saya melihatnya, wih, kapan lagi nih, Indonesia bisa bermain lawan Jepang, bermain lawan Australia, bermain lawan Iraq, karena kalau, dulu kan, dulu kemungkinan kita main, lawannya, Maaf Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei, itu aja membuat, kita udah, kok lawannya itu-itu aja, tetapi saya bilang, level tim nas kita sekarang, ada di atas, bersama Piala Piala, di tim-tim Asia, dan saya cukup, cukup apa ya, cukup, bangga dengan situasi ini, dan, saya harap, level tim nas kita tuh, sebenarnya sekarang ada di mana, dan, kita harus kita, tim nas kita harus levelnya ada di Asia. kalau Coach, sebagai asisten waktu itu, di Piala Asia, kursusnya lawan Jepang tuh, merasa gimana Coach, tegang kah, atau gimana Coach, atau new experience gitu? Kalau ketengangan pasti ada ya, ketengangan pasti ada, karena sekali lagi itu menjadi, mungkin ini baru pertama bagi, pemain-pemain tim nas kita, untuk berhadapan dengan, tim yang biasa tampil di Piala dunia, yaitu dari Jepang, atau Australia, ataupun Iraq, dan itu menjadi, saya bilang menjadi pertandingan yang, untungnya nggak kita sesali, karena Coach Shin juga bicara, setelah kita lawan Australia, sebenarnya itu menjadi, perform terbaik tim nasional, di saat kita tampil di Piala Asia, Coach Shin cukup senang, dengan progres yang dilakukan oleh pemain, dan harapannya kedepannya, pertanyaan-pertanyaan itu, bisa menjadi pengalaman yang baik ya, pengalaman baik, yang buat pemain-pemain kita, yang mungkin selama ini, bermainnya dengan, dengan apa ya, lawan yang punya peringkat yang dibawahnya Indonesia, atau diatasnya sedikit, tapi dengan menghadapi lawan-lawan seperti Jepang, Australia, saya yakin, mereka punya pengalaman yang lebih baik lagi, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Lalu Coach, salah satu lagu penentu kelolosan adalah, Oman lawan Kyrgyzstan, Coach. Yes. Nah, di Paslaga itu, gimana Coach, situasinya Coach, di hotel itu Coach? Ya, situasinya sih, kalau Pastra sih belum sih, kalau Pastra sih belum, tapi, kita selalu, selalu bicara, selama kita sudah bekerja keras, selama kita sudah bekerja keras, selama kita sudah bekerja keras, pasti akan ada hasil yang mengikuti. Dan, bersyukurnya, apa yang udah kita buat selama ini, dari latihan, dari semua, dari keinginan pelatih, keinginan pemain, keinginan staff, semuanya, jadi satu, dan bekerja sangat luar biasa ya, selama kita di, Piala Asia, dan itu terbayarkan dengan hasil, Oman lawan Irkistan itu, dan, ya kita bersyukur, kita bisa lolos ke 16, menjadi, apa ya, menjadi sejarah lah, sejarah buat sebab bulan Indonesia, yang kita bisa lolos sampai ke babak 16, Piala Asia. Itu, Nobar, apa dimana masing-masing? Nobar di masing-masing kamar sih, masing-masing, ya masing-masing kamar ada yang, 5 orang, 10 orang jadi satu, kalau saya sih kebetulan di kamar, sendiri, ada yang berdua, bertiga, dan setelah, kita tahu hasil, itu imbang, pemain pada keluar, karena kebetulan, kita di, lantai kan, ada satu lantai, kita pemain, kita semua dan official, jadi, semuanya merayakan di, di, sama di kamar tuh sini. Langsung ke kamar coach ini. Coach, lalu juga sekarang kan, setelah Piala Asia, perdebatannya ini, coach ini, kontraknya nih coach, perpanjang apa? Enggak nih. Kalau, eh, kalau menurut coach nih, perpanjang, apa, nunggu Piala Asia itu gimana coach? Kalau kontrak coach ini nih? Ya kalau jujur, kalau kita melihat progres ya, sekali lagi, kalau kita melihat progresnya, Kutsin selama ini, selama tiga tahun bersama tim nasi Indonesia, kita bisa melihat progresnya ya. Progres dalam arti apa? Dalam arti, cara bermain tim nasi Indonesia saat ini, saya bilang, level kita udah, bersyukurnya udah saya bilang, ada di Asia sih. Dan itu yang harus, diapresiasi, apresiasi kepada Kutsin, semoga dengan adanya Kutsin di sini lebih panjang, tim nasi Indonesia akan lebih berprestasi. Karena apa ya, fondasi yang udah dibuat sama Kutsin selama ini, ya udah menjadi, menurut saya menjadi apa ya, karena keputusan saya ada di dalam, oh ternyata ini yang harus disiapkan oleh tim nasi Indonesia, agar apa, kedepannya, kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. kalau memang saya tidak tahu perjanjian apa yang dengan Kutsin dengan Pak Erick, saya juga nggak begitu tahu. Tapi, kalau jujur, kalau saya sebagai pribadi, mungkin kalau saya bukan di dalam, dalam coaching staff dari Kutsin pun, saya sampaikan, kalau saya berharap Kutsin bisa diperpanjang, agar apa, agar fondasi yang udah dibuat Kutsin ini bisa berkelanjutan, dan, kita bisa melihat, Kutsin bisa mendapatkan piala bersama tim nasi Indonesia. Jadi kalau misalnya, diganti dari nol lagi ya, kemudiannya? Ya pastinya, pasti berubah, secara filosofi pasti berubah, secara fondasinya juga pasti berubah, dan itu, kita harus memulai dari nol lagi, karena belum tentu, siapapun pelatih yang datang di Indonesia, belum tentu, bisa sesuai dengan apa yang, karakter pemain-pemain Indonesia. Dan saya bilang, Kutsin menjadi pelatih yang menurut saya, cukup bisa merubah, cara bermain tim nasi Indonesia, bisa lebih baik. Jadi Kutsin ini, sosok yang optimistis nggak sih Kutsin? Maksudnya, dari tadi, kalau Kutsin cerita, kayak, ini kita nggak punya nyesel nih, dengan pekanan ini, ini dia sosok yang seperti, apa sih Kutsin? Saya bilang, dia orang yang sangat optimis ya, ini, nggak apa-apa saya buka di sini, karena, mungkin ini, belum pernah kebuka sih, sebenarnya, di saat kita mau berangkat ke, Qatar ya, sebelum ke Qatar, kan biasa kita sebelum ke Qatar, jadi sek tim tanya, Kutsin, kita pulang tanggal berapa? Kutsin saya tahu jawabannya, tanggal 2. Di situ, sek tim, ya seperti orang bertanya kan, apakah benar nih Kutsin bilang tanggal 2? Dari grup aja, kita lawannya Jepang nih. Mungkin ya, saya nggak tahu pemikiran dari sek tim kami, atau bagaimana, atau kebiasaan orang kita, aduh lawannya itu, paling ya kalah lah, berarti beli tiketnya tanggal, kalau nggak salah, 26 atau 27 itu, kalau nggak salah. Tapi Kutsin coba sampaikan, kita pulang tanggal 2. dan di situ, saya itu jadi, terus dia tanya, kenapa kamu nggak percaya kita lolos? Ya percaya sih Kut, ya udah, beli aja tanggal 2. Karena, kalau menurut mereka, lebih baik beli tanggal 26, nanti kalau masih lolos, kita perpanjang lagi, daripada perpanjang, berapa maju. Dan itu, dari situ saya juga melihat, Oh, Kutsin cukup optimis dengan timnya. Dan saya lihat, Kutsin orang yang sangat optimis, apapun nasionalnya, tapi dia selalu mempersiapkan, timnya dengan sangat detail, sehingga, ya itulah akhirnya, apa yang bisa kita dapat sampai di, beberapa 16 bahasa, besar Asia, itu adalah, perat Kutsin yang sangat luar biasa, dalam kepercayaan dirinya, dalam membangun tim, bagaimana dia bisa membentuk tim ini, bisa lebih kuat lagi. Kalau membangun tim nih, pernah ngedenger kan Coach, ada pemain titipan gitu di era Kutsin, dan Kutsin kayaknya, sosoknya kayak gimana tuh Coach, soal kayak gitu. Jujur selama 4 tahun, saya bersama Kutsin, di situ nggak ada ya, nggak ada sama sekali, namanya pemain titipan, karena Kutsin sekali lagi juga, kalau Kutsin kan nggak tahu nih, itu titipan dari si A, si B orang Kutsin aja, nggak tahu si A itu siapa, dia nggak tahu si B itu siapa, jadi, selama saya 3 tahun bersama Kutsin, saya pastikan, dan saya, saya bisa aminin adalah, tidak ada pemain titipan satupun, dari siapapun di sini, karena itu, Kutsin nggak tahu siapa yang, yang nitipin, yang nitipin juga nggak kenal kan, jadi, dia bilang, saya hanya fokus dengan melihat pemain yang bener-bener, yang bisa bermain sesuai dengan, filosofi Kutsin, jadi kenapa di sini, di media sosial, sering bilang ada si Dendy contoh, si siapa aja, blablabla, sebenarnya itu bukan pemain titipan, tetapi memang pemain-pemain yang, Kutsin merasa, pemain-pemain tersebut, bisa bermain sesuai dengan filosofinya Kutsin, dan kenapa, akhirnya orang mengotak-gotakan, oh ini pemain titipan, nah itu, karena mungkin, yang di luar hanya melihat, oh Dendy, di dalam ada Pak Marzi, itu aja sih sebenarnya, tapi, secara filosofi, saya pastikan, tapi kan Kutsin, tidak pernah melakukan, itu sih. Terakhir nih Coach, kan Coach, sering juga berbincang dengan Coach Shin, sebenarnya target, jangka panjang Coach Shin, untuk tim nasional Indonesia itu apa sih? kalau jangka panjang sih, saya lihat, Coach Shin ingin tim nasional, bisa tampil di piala dunia ya, dan itu menjadi, apa ya, menjadi concern Kutsin, jadi, selama ini, kita harus punya, mimpi-mimpinya harus lebih tinggi, jangan kita hanya bermimpi untuk piala FF, atau apapun, tapi, kita harus mempunyai mimpi yang, kita harus lolos piala Asia nih, tanpa lewat jalur tuan rumah, kita harus lolos, tahun berapa, kita harus bisa, tim nasional ini bisa tampil di piala dunia, termasuk yang terakhir kan, bagaimana kita bisa tampil di olimpiade kan, harapannya sih, Kutsin bisa ke depannya, atau jangka panjangnya, saya lihat, dia ingin tim nasional Indonesia bisa tampil di piala dunia, dengan, tipikal dia yang sangat optimis itu, Oh iya, iya, makanya itu butuh waktu, nggak bisa kita hanya, 4 tahun, Kutsin bisa lolos kesana kan, tapi harapannya, apa yang dibuat Kutsin nanti di 4 tahun lagi, itu kedepannya, tim nasional bisa lolos ke, oke coach, terima kasih banyak coach, siap, 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 terima kasih. Terima kasih telah menonton!